Masih bersama kami di Lampung Sepekan, ratusan kera ekor panjang di Bukit Banten, Kelurahan Sidoda di Bandar Lampung turun ke pemukiman warga. Hal itu dikarenakan stok makanan di Bukit Banten menipis, sehingga kawanan kera tersebut turun ke pemukiman untuk mencari stok makanan. Turunnya kawanan kera ini membuat resah warga, pasalnya kera-kera ini kerap masuk ke dalam rumah warga untuk mencari makanan. Warga pun merasa khawatir jika nantinya ratusan kera yang turun ke pemukiman ini merusak perabot dan perlengkapan rumah warga. Turunnya kawanan kera dari Bukit Banten ke pemukiman warga bahkan ke area pertokohan warga, dikarenakan persediaan makan kera di bukit diduga sudah habis. Warga berharap pemerintah membantu untuk menyediakan makanan bagi kera yang ada di kawasan Bukit Banten agar kawanan kera tidak lagi turun ke pemukiman warga. Ya enggak lah kalau membuat warga resah itu enggak, cuman ya kita kadang-kadang kalau enggak buka itu ya takut masuk, itu ngambil makanan di dalep, kalau kita punya makanan ya kita kasih itu aja, ya kalau nakal dia enggak, ya sekitar banyak lah sini ada seratusan. Untuk jamnya sendiri dia keluar jam berapa sih? Kadang-kadang jam pagi, jam tujuh, kadang jam dua belas, kadang sore, jam tigaan gitu. Dia suka masuk rumah rumah? Suka kalau buka pintu ya, kita rekan jarang buka pintu kalau enggak ada orang. Kalau buka pintu biasanya dia ngambil apa aja? Enggak, kalau kebuka pintu kita rekan ke dapur, ada kuah diambil kue, ada makanan diambil makanan gitu, tapi dia diam-diam, jalannya itu pelan-pelan gitu ngambil. Gitu aja. Kita harus waspada sendirilah kita, yang penting tutup pintu aja udah gitu. Selain mengganggu pemukiman warga, kawanan kera ini juga masuk ke area pertokohan warga. Kera-kera ini kerap masuk ke dalam toko dan warung dan mencuri apa saja yang ada di dalam warung. Berapa kali lalapan saya jualan diambil oleh semuanya-munya gitu. Apa aja sih Pak kalau mereka turun itu yang diambil? Biasanya itu sampah gitu, sampah-sampah gitu sama ya timun gitu ya, kol, kubis gitu, suka ngambil itu dia. Suka mengganggu gitu lah. Dengan adanya mereka turun ke bawah ini, ke tempat usaha bapak, berpengaruh enggak Pak terhadap usaha bapak? Kalau untuk dampak pembeli sih enggak, kalau dampak pembeli. Cuman enggak nyaman saya. Saya harus siap siaga kalau dia pas turun, suka naik-naik ke atas. Apa harapan ke depan Pak kepada pemerintah untuk menikipkan kera-kera ini Pak? Ya tolong diperhatikan lah gitu loh. Karena banyak-banyak itu kehabisan makanan di atas, makanya dia pada turun ke bawah gitu loh. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Afriadi, Metro TV.